Materi dari sistem gerak dapat kita bedakan atas tulang, sendi, otot, dan macam-macam gerak yang dilakukan oleh rangka. Materi tulang terdiri atas jenis-jenis tulang pembentuk rangka manusia, jenis tulang, dan kelainan tulang. Jenis-jenis tulang pembentuk rangka manusia terdiri atas skleton aksial dan skleton appendikular. Skeleton aksial dibentuk oleh tulang tengkora, tulang belakang, sternum atau tulang dada, tulang rusuk 12 pasang yang bisa dibedakan atas. Kosta vera atau tulang rusuk sejati 7 pasang, ini adalah tulang rusuk yang menempel ke tulang dada. Kemudian, Kosta spuria atau tulang rusuk palsu 3 pasang, dikatakan palsu karena dia menempel pada Kosta vera. Kemudian, Kosta fluktuantes atau tulang rusuk melayang 2 pasang, ini adalah tulang rusuk yang salah satu ujungnya bebas. Kemudian, seleton appendikular terdiri atas rangka tungkai atas yang dibentuk oleh klavikula atau tulang selangka 2 ruas, skapula atau tulang belikat 2 ruas, humerus atau tulang pangkal lengan 2 ruas, kemudian tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah dibentuk oleh ulna atau tulang hasta 2 ruas, radius atau tulang pengumpil 2 ruas. Kemudian, karpal atau tulang pergelangan tangan 16 ruas, 8 ruas setiap tangan. Metakarpal atau tulang telapak tangan 10 ruas, palang atau tulang jari tangan 28 ruas. Kemudian, tulang tungkai bawah. Tulang tungkai bawah dibentuk oleh tulang pinggul, tulang pinggul dibentuk oleh ileum, ischium, coxi, dan pubis. Kemudian, tulang tungkai bawah berikutnya adalah femur atau tulang paha, fibula atau tulang betis, tibia atau tulang kering, patela atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki yang terdiri atas 7 ruas. Kemudian, metatarsal dan palangs. Jenis-jenis tulang berdiri atas tulang pipa panjang atau tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan. Kelainan tulang dapat dibedakan atas patah tulang atau fraktura, gangguan fisiologis yang terdiri atas rahitis, mikrosepalus, osteoporosis. Kelainan akibat suatu penyakit terdiri atas tuberkulosis tulang, gonorhoa dan sipilis yang menyerang sendi, polio, osteomalacia, kemudian ada gangguan persendian, dislokasi, terkilir atau keseleo, dan angkilosis. Kemudian, infeksi artritis, terdiri atas artritis eksudatif, reumatoid, osteoartritis, dan gaut artritis. Kemudian, gangguan tulang belakang ada skoliosis, kifosis, lordosis, dan subluksasi. Pembahasan tentang sendi adalah mengenai komponen-komponen sendi, pengelompokan sendi secara struktural, dan pengelompokan sendi secara fungsional. Komponen sendi terdiri atas ligamen atau jaringan ikat, kapsul atau lapisan serabut, cairan sinovial atau pelumas, dan tulang rawan hialin. Sedangkan, pengelompokan sendi secara struktural dapat dibedakan atas sendi fibrosa atau tulang yang diikat oleh serat kolagen padat, sendi tulang rawan atau tulang yang diikat oleh tulang rawan, dan sendi sinovial atau tulang yang diikat oleh ligamen. Secara fungsional, sendi dapat dikelompokan atas sendi diartrosis yang dapat bergerak bebas, sendi amfiartrosis atau sendi kaku, sendi yang dibentuk oleh tulang rawan sehingga bisa sedikit bergerak, dan sendi sinartrosis atau sendi mati yang dibentuk oleh jaringan ikat sehingga tidak dapat bergerak. Diartrosis dapat kita bedakan atas yang pertama, sendi peluru atau endartrosis, kemudian sendi putar, yang ketiga adalah sendi pelana atau selah, yang keempat adalah sendi engsel, sendi luncur atau sendi kaku, yang kelima, keenam sendi gulung, ovoid, kondiloid, atau elipsoid. Kemudian, amfiartrosis atau sendi kaku, dibedakan atas amfiartrosis simfisis dan amfiartrosis sindesmosis. kemudian sinartrosis atau sendi mati terdiri atas sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis atau satur. Pada otot, pembahasannya adalah tentang sifat gerak otot, mekanisme kerja otot, dan kelainan otot. Sedangkan, macam-macam gerak antara lain adalah fleksi, yaitu gerak meneku, dan ekstensi, gerak meluruskan, adduksi, gerak mendekati, abduksi, menjauhi, elevasi, mengangkat, depresi, menurunkan, supinasi, menengadahkan tangan, pronasi, menelungkupkan tangan, inversi, memiringkan, membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan, eversi, memiringkan, membuka telapak kaki ke arah luar tubuh. protraksi, gerakan mendorong mandibula keluar, retraksi, menarik mandibula ke dalam. sirkunduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang, membentuk satu lingkaran, sedangkan, ujung proksimalnya tetap. rotasi, gerakan berputar, yang terjadi pada sendi putar. Kemudian, dorsofleksi, menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas, sedangkan pelantar fleksi, menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. Oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Demikianlah, peta konsep dari materi sistem gerak. Untuk lebih jelasnya, setiap bagian materi ini, dapat dipelajari pada beberapa video, yang sudah di-upload di Yosismi Blogsport. Selamat belajar! Terima kasih. Terima kasih.